inolong selamat datang kembali dengan channel Blublox dan kita bakal lanjutin lagi untuk RB Leipzig nya jadi disini kita akan melawan Celtic di cup yang kalian tidak ketahui di episode sebelumnya karena ini rahasia yang aku bilang kemarin jadi kita diundang untuk main di international cup friendly match jadi kita ada dari grup 2 melawan Celtic, Sevilla dan juga Porto di grup 1 ada Marseille, Atalanta dan yang lainnya Anderlech dan Janet jadi menurutku ini grup yang cukup sulit untuk Leipzig tapi kita tetap optimis untuk jadi juara grup dan menjadi juara kompetisi ini walaupun itu bukan tujuan utama kita sebenarnya masuk eh apa eh nyerima undangan ini jadi aku pengen coba-coba aja pemain-pemainnya kita seperti apa gitu kan ya di sini aku udah bikin tiga ini ya apa eh taktik berbeda dalam batu match supaya lebih mudahkan kita nanti supaya pemain udah kita kasih instruksi untuk kemana-kemana kalau misalnya kita dapet bola kalau misalnya kita defense gitu kan ya dan di sini mungkin Cloyver sobal coba mainin lagi dan dani Olmo bakal kita main nah keuntungan pakai formasi ini dan keuntungan kita punya Angelino kalau misalnya attacking atau apa kalau misalnya attacking kita pakainya Angelino di left winger kalau kick off nya di left midfielder dan kalau defense nya di left back karena dia bisa semua di situ jadi di sini yang on fire Aduh Gunggu balik tambah ini seharusnya mungkin Olmo kita pasang di nanti dah kita lihat nanti uh kampel juga naik lagi tapi ya udah dukung midfielder kita ini on fire dan close termenya kita lihat di kanan supaya bisa di right apa right back header Tyler Aduh banyak banget lenang kita yang on fire alurs Adam yang kita taruh mana atau headera ke samping nggak bisa sih eh mungkin bingung sih atau mungkin dari pen saja ya nanti si Adam stupi eh eh mungkin lain bingung si aku bingung sih mungkin Hai darah kita akan geser ke eh tau ntar Clever eh kampel bisa sih ke samping itu tapi kita pengennya kan si Tyler Adam sama si ya idara ya Saint Sauner kita ganti sama Martinez dulu oke siapa ya beli Orban 28 customer dulu oke mungkin disini di untuk defender kita bakal pakai upamekan menggantikan bila Orban yang lebih tua ya oke striker pasti polsan kiri di Angelino gini aja sih nanti si siapa eh Tyler Adam masuk dari bench rightnya ratenya terkasih Angelino penalty ya udah bener dan eh ininya yang masuk yang maju di corner dua sender bag kita dan langsungnya tegas di match pertama grup dua dan rp lepsi akan bertempurkan Celtic yang mempunyai pemain-pemain pemain pemain pemain-pemain bagus seperti Christie kemudian laksal kita kan ya bentar oke dari sini kita bakal pakai jersey ketiga Wih keren juga ya keren juga jersey ketiganya ini lepsi dan dimana pakai baju jersey home aja stadionnya di Oke udah saya udah diset langsung tegas ke gamenya Red Bull Arena International Super Cup kita menjadi tuan rumah harusnya kita bisa raih tiga poin kalau enggak ya gawang dari RP Leipzig dan India Kapten dan keeper kita speecher dan juga kulak sih jadi menurutku untuk backup kapten harusnya kulak sih sih karena ya dia juga cukup main senior dan main reguler ya kan kalau misalnya sapice kita cadangin misalnya buat match-match Cup atau mungkin ya mungkin match di HP Poker atau mungkin match liga sebelum kita main di UCL atau main melawan victim gitu atau mungkin lebih bisa kita mainin si Martinez itu sih jadi kibar tapi ya kita lihat aja nantilah ya itu kan masih untuk jangka panjang jadi kita akan lihat dulu ini di malam hari ini yusuf polsen keren menjadi striker utama kita di season ini dan juga di game ini karena angkungku akan bermain lebih sedikit ke belakangnya dan di mereka uh lumayan lumayan sih ada brown ada McGregor turnbull ajati terus dipensi yang lumayan ada grift ada griftis juga ya kan langsung kita kick off Oke sorry aku habis ganti setting dulu oke langsung kita kick off di sini kecaraan kumpulan ke samping ada Justin Cleaver masih Cleaver uhuhu nah skill dari Cleaver melewati lagi laxalt yang berumur 28 tahun hehehe bisa gitu Cleaver Taduh saya sekali di blok oleh turnbull langsung dikuat dikuarin jadi corner kick untuk rp Leipzig Oh enggak terowin ternyata oke Cleaver kunggu pangkat tadi ketari ke belakang dulu ada Sabitzer ada-ada Angelino Hai di arah umpan ke tengah ke tengah lagi Sabitzer langsung syuting dari Sabitzer Oh ditanggap oleh Tarkas kita main marking aja main mereka kabar dulu tahan dulu Kenny masih Kenny umpan langsung ke depan Awas Haidara nice bagus Angelino samping ada Klosterman 2 Klosterman langsung ke depan dengan kuku uhuhu gagal fein ekoven bukan apa itu namanya aku lupa nanti aku kapan-kapan live ini ya apa eh belajar skill lagi karena aku juga udah lupa lagi awas-awas itu Angelino awas-awas Angelino betul angges Angelino jadi setelah pek Oke nice bagus-bagus Angelino bagus Angelino awas-awas nice Hai darah kesalahan tadi dari Angelino yang enggak berhasil eh stop polanya jadi crossing tapi it's oke karena crossingnya sempurna juga bagus Angelino kluivert lari dengan sangat kencang kluivert crossing kluivert uhuhu ditanggap keepernya gagal dimanfaatkan oleh Yusuf polsen dan ke samping ada Kenny mereka nah ada turnbull turnbull sampai jadi gelandang tuh awas laksat juga dengan Klosterman bagus Klosterman Kristen kuku umpan langsung ke depan ada uhu gagal Yusuf polsen untuk langsung terupas memanfaatkan bola terupas dari Kristen kuku tadi turnbull umpan ke laksat ada jetty awas nice 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 konati langsung ke samping top atau kedepan langsung Oke nice itu bagus oke nggak pakai kita bakal coba sering coba juga untuk longpul apakah efektif atau enggak karena kalau efektif bakal kita sering ngelakuin juga tergantung si striker siapa karena kalau misalnya si siapa itu namanya si satunya itu yang pemain Norway itu harusnya apa bisa sih bahwa udah kalau nggak salah hitting 83 sedangkan si polsen heading 80 oke was nice nice bagus turnbull umpan selesai ke samping lagi disini awas Klosterman Oh no Bahaya Christie aduh salah 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 seru-seru-seru-seru-seru McGregor 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 huh McGregor awas-awas nanti McGregor titinju oh nice 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 bagus di cutting langsung kegulak seintercept dan langsung ke depan ambil Forsberg ayo ambil aduh luas nice Klosterman bagus banget dan kesamping Angelino langsung depan Yusuf Paulsen kwas nah enggak berhasil Forest udah habis tidak enggak saja udah habis di self-tape no nih Angelino Leipzig 00 Celtic National Super Cup hosternya tempat berdua persen posisiin satu shot target-shot target juga sama tanpa foul mungkin kita bisa kita harusnya bisa lebih bagus lagi di second half lebih banyak kose bola sebenarnya jadi enggak terlalu defensive defensive banget Oke awas nice bagus bawa ke tengah dia awas Christy uh kedepan bahaya jadi uh bagus nice Klosterman langsung menerban ah gagal harusnya kita tahan dulu pelan-pelan dulu bola ke samping karena kosong tadi awas uh awas aja intinya syuting langsung nice bagus kulak sih langsung lempar ke depan Aduh kurang-kurang kurang akurat tumpannya tadi Kenny pressing terus bagus Aduh nggak berhasil free kick untuk Celtic oke Christy yang akan mengambil free untuk Celtic nice ayo potong Aduh nggak berhasil bisa-bisa pemenang Aduh pemenang Aduh pemenang Ayo ah nggak mau bawa sawas-sawas Christy Woodbrook mantep-mantep bagus-bagus-bagus kejar terus bagus terwin untuk RB Leipzig sabar dulu ke umpan ke engkuku depan ada Forsberg Aduh gagal Aduh kalah body tadi Forsberg kurang efektif ke disini bergerakan dari Forsberg dari air pertandingan dari menit pertama sampai sekarang awas Aduh kesalahan Anjali nombor 1-2 in bagus-bagus Konate pemain yang di live-nya pergi ke Liverpool kali ini counter-attack maju semua ayo lari-lari-lari Aduh pulsa nggak dapet ruang umpan ketengah di umpan ketengah umpan ketengah ya bagus tuh bagus nice emis Forsberg Aduh kalah body lagi emilus Forsberg Klosterman ambil nggak bisa was laksal-laksal masih laksal-kosat Oke awas langsung ke depan dia bagus Konate Konate bagus untung dia di pes sini belum ke Liverpool karena kalau udah ke Liverpool cukup kelabakan harusnya kita di defense Yusuf Polsen emil Forsberg pada Davy di sana Oh bagus Aduh gagal kurang cepet Polsen tuh cut intercept julian ke Davy langsung ke depan Oh nice Ayo kejar-kejar-kejar upamekano hei upamekano malenabrak semennya kan malenabrak mana nabrak kolostermen tadi di gelaksi umpan langsung lambung ke depan ada Polsen oke lumayan bagus Aduh nguku-nguku bisa Aduh Oh bisa Ayo Polsen langsung langsung shooting shooting ah nggak sempet jadi nguku Aduh Polsen baru bangun nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa ayo 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 Aduh nggak bisa diambil lagi si sebab Clever wih udah masuk menit 81 bentar-bentar habisnya kita langsung langsung bergantian Awas kontrol Awas jangan sampai kosong Angelino we Angelino ya ampun Oke awas habis ter ngejar nggak bisa Aduh ww penalty ya ampun 6 menit terakhir kesalahan dari Angelino tadi nggak apa nggak mundur malah nggak fokus dia kayaknya dan sepitser kaptennya terpaksa yang harus mundur lari ke belakang dan dia tekelnya tekel sebenarnya tapi sebenarnya kesalahan juga untuk langsung tekel tapi sebenernya kalau misalnya bisa ke tekelkan Aduh bentar kita kita bergantinya dulu deh sambil nunggu sih coba betul tuh kayaknya sih griftis sih yang bagian yang meneliti Oke Daniel mu bakal kita mainin sebagai segera striker terus eh talar Adam seperti yang tidak kita aku udah bilang bagaimana ngejan bakal main Daniel mu di kanan terus eh siapa ya jadi striker yang uangnya jadi kita pakai 2 striker coba atau berjabat counter eh Kampel kita main berhentikan si siapa forceburg atau Kampel Kampel ke samping deh di rumah yang ketengah Angelino kecapean kita ganti sama sorot mungkin ya sorot aja dan ratingnya bakal jadi rendah banget karena dia bakal jadi lifeback kalau menjadi defending badits oke karena kayaknya kita udah enggak bakal mainin lama-lama di match pertama karena cuma bisa 6 menit lu ngasal matchnya perlu dipertimbangin lagi tuh pengganti Angelino ya karena dia harus ya bakal kecapaian mau main disitu terus penalti yuk bisa yuk yuk bisa yuk masak kalau dimulit-mulit akhir ayo yuk game pertama dan masih ada 6 menit dan ini dia eh pertandingan pertama kita di lepsi kita enggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita baru main tim baru get untung aku nggak langsung main di Liga komentar tuh langsung di Liga ketemu langsung jake sama bermuncet ya bakal bisa dan kulak sih nggak bisa save penalti dan ini kesalahan sebenarnya jadi sabitsel tapi emang sabitsel hari aja enggak enggak sekenceng itu gitu jadi ya enggak enggak bekejar lah oke enggak apa enggak apa enggak apa masih ada waktu masih ada waktu kita pasti bisa yuk sorot kikof langsung ibrahim konate ban ke polsen uh yusuf polsen great skill ayo langsung langsung bolsen upan ke depan Aduh terlalu kenceng upan dari polsen dan Yolmoh aduh gagal dia yuk sisa dua menit pertandingan alam hari ini awas-awas pressing guys ambil eh ambil tuh awas nanti-hati tenang-tenang luas jaga di kiri aduh lekel dari wangai can tadi hati-hati wasmban ke kanan mereka Kenny Oke habis cukup kecewa tapi ya masih pertama juga juga debut kita mereka menang well deserve dan aku berharap sih eh pes lainnya juga nge-nge draw ya jadi ya pengen masalah Porto sama siapa satunya aku lupa semoga mereka nge-draw supaya ya setidaknya poin kita nggak jauh-jauh empat sama mereka semua dan raja kita kurang memuaskan sebenarnya tapi ya ya udahlah gua apa masih masih pertama kita akan benahi squad juga untuk di match kedua nanti dan nih uh untung sekali sesuai harapan kita Porto 22 save ya jadi kita masih enggak beda jauh sama peningkat duanya ya beda poin Iya bener dan next pet kita akan ketemu Porto atau Sevilla dulu kita lihat Oh Sevilla dan oke kita langsung edit disini gameplay dengan yang akan kita pakai tuh hari ini mungkin Kloyford bakal main di kiri sekalian coba nih untuk pelapisnya si Angelino siapa yang cocok Hai dan kalau kita coba cek disini posen harusnya tetap bakal jadi kesehatan kita sih sedangkan surlot on fire foster otasi coba sorot esok kalau sekalian ini masih friendly match juga dan Hendricks pada coba main karena dia enggak pernah main juga walaupun ratingnya emang rendah tapi ya udah kita coba aja mungkin main di right wing atau dateng kecil derajalah ya dari sini uh soko slide menarik sekali waduh masalahnya supaya sama ini apa coba landis di left wuhu satu sih bisa harusnya ya si Hendricks dan keeper harus kita pakai Martinez dua wartime sekalian terus terdipat will open sekarang kita ganti lagi sama hukum ekrano wang hitam bisa sebenarnya tapi nanti aja kita lihat oke kita wuhu Hendricks di segera seleker Aduh di pack 62 lagi sih Hendricks ini cek yang lain dulu deh sebelum ke Hendricks nanti aja Hendricks dan suposlay bakal main starter harusnya kemungkinan besar dan sabit seril nanti dulu sama campel terus eh kamar sama konat lima eh kita balik deh sabiternya kampel yang kita bakal mainin di sini dan engkuku bakal kita lemer di lima lima jadi ini nggak pakai kampel semangnya cara nih atau biar kalau jadi saya kata striker nanti aja dan kalau defending uangnya itu gimana nih defendingnya mungkin agak matahal tukar Oke nice line menurut gitu defense Oh hari 72 lumayan lah ya 72 wah bagus-bagus oke 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 bisa di back bisa right teks yang harusnya aman dia bakal kita jadikan right package aja di kalau defense kalau defense eh kalau center-back dia 78 juga jadi not bad eh counter target sih surat Oke udah eh jenis otot ya surat lumayan sih untuk etiknya dia jadi ya langsung aja short free kick nya free take kedua left corner right corner Oke kiri siapa ya enggak ada yang dia udah lah ya biarkan aja eh ya ini tadi terus kita kita kasih semua ke indih ke sabit ser dan yang main di corner dua orang tetap defender kita dan terbaik kita wuuh kalau di mereka Aduh kayaknya kita bakal tetap apa main marking light marking si Nesri dan okampos harusnya sih ini aja sih kita coba cek lagi untuk eh iya sih harusnya gitu okampos deh upangnya kan kalau kompok kampos jadi susunya dibiarin kosong sebenarnya cukup beresiko mungkin tapi ya udah nggak apa-apa jangan coba aja langsung ternyek semestri oh rakitis di mereka juga sebenarnya cukup berbahaya lagi hasil nafas juga kita coba pakai jersey ke tiga lah eh keempat mungkin jersey pertama putih ya oke lah kita pakai jersey keempat aja mainnya harus sedih ya bener di Ramon set namun saja sepijuan langsung tegas ini udah stadion dari Sevilla Ramon Sanchez Pijuan stadion yang bermarkas di Spanyol trip Jerman ke Spanyol dari tim RB Leipzig untuk bermain di International Super Cup dan ini dia pemain-pemainnya merasa pitcher dan oh iya aku baru ingat di mereka ada Bono juga Bono versus Martinez dua keeper yang bisa dibilang masih muda ya jasuh nafas disana sebagai kapten dari Sevilla stadion tanpa supporter karena pandemi COVID-19 ini dia starting line up dari Sevilla dengan dengan informasi empat tiga-tiga dengan NSD Susoko Kampos praktis John Jordan Vasquez Akuna Diego Carlos Sergi Gomez Bono dan juga Yesus nafas Udip Ben Saddam Luke de Jong ada fastlik Oh jadi menurutku Sevilla bagus untuk stock keepernya mereka ada dua keeper bagus dan strikernya juga wah NS3 dan juga Luke de Jong ya dua pemain tim nas di negara masing-masing dan di squad kita kita sekarang pakai Sorlot dan juga Wang Hei-chan sebagai striker di depan Sobos lay pendukungnya dan kiri kanan ada Hendricks dan Yolmu di tengah ada Sabitzer dan Limer di back ada Upamegano eh dan siapa namanya itu Mukyele bersamaan dengan Ibrahim Akunate yang bermain cukup bagus di match sebelumnya langsung kita kick off kick off dari Sevilla Oke ya kau langsung dari NIS di Juan Jordan ke Sergi Gomez ke samping ada Vasquez bagus intercept dari Sabitzer teman kurang sempurna ternyata hati-hati lari-lari-lari untuk tutup ruang oke nice bagus lebih tutup ruang dan bener-bener di main marking si Oh bahaya terhadap picture tracklingnya namun sangat bersih langsung ke depannya Sorlot lari-lari-lari-lari countertack yang luar biasa Ayo Aduh kurang cepet dan kalah body dua lagi si Sorlot Ayo hai sobo selai sobo selai ah nah bas umpan ke rakitis rakitis umpan ke luka Oka Oka Ocampos masih Ocampos bagus pressing dari uang Hechan masih uang Hechan Aduh lupas kurang fisik ya untuk uang Hechan bagus intercept tapi out untuk Sevilla throw untuk Sevilla Yesus nafas yang akan mengambil kembang ke hand-handic ke Ocampos fast cash disana Oka Ocampos nafas was awas 1-2 Oke bagus oke bagus-bagus-bagus-bagus Hendricks bagus wuhu nice 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 free gun to air berleipzig cukup bagus terus permainan dari Hendricks malam eh pagi hari ini menghadapi Hechan Aduh nafas pemain berpengalaman di Sevilla dia berhasil defense satu-duanya si Hechan Aduh nafas juga berhasil skill di depan Hechan Aduh nafas sehingga menghasilkan free gun to air berleipzig Oke kali awas-awas habis di pusi jangan sampai blunder Hendricks awas-awas-awas Oke bagus-bagus awas 12 eh awas 12 ya ampun pomecano awas uh onrad limer bagus Hendricks awas-awas umpannya yang bener eh Sabitzer dua pemain terkenal dari air berleipzig Sabitzer dan juga entrino di dua match ini cukup mengecewakan permainannya awas 12 lagi hei 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 jaga-jaga jaga-jaga Yesus nafas tarik ke belakang fast cash wuhu awas buang kosong disana Rakitic uh good save Martinez bagus lemparan lagi dan ilmu umpan limer Sabitzer sobo Zulai ada Diego Carlos umpan ke Iwan Rakitic Iwan Nurten Yesus nafas wuhu empannya cukup tertekan sepertinya Yesus nafas kapten dari Sevilla awas hati-hati bukiali mundur-mundur awas eh bukiali sepertinya kok benggung ya ampun nice catch ok nice bagus dan set dari Martinez sobo selai umpan ke uang hejan uang hejan langsung ke depan Aduh gagal hati-hati hati hati-hati oke masih dikuasai oleh main-main save ya bolanya pakitis was hati-hati aku nah setelah terlalu banyak memanfaatkan uh bayar-bayar mungkili 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 ya ampun mungkili ngapain nil mau buang ke depan langsung ada surrot ayo counter-attack maju 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 ya ampun kan Aduh malah diambil awas Aduh kesalahan-kesalahan-kesalahan nah kalau gini yang tidak balik belum balik handwrittennya aduh wakam pos nice pemikiran waduh gagal masih skill nice bagus-bagus jenis jenis ke depan oke habis halftime 0-0 nefzik Sevilla intrasional super cup match day kedua kalau disini oke 68% di Sevilla cukup mengecewakan dan dua shot on target dari Sevilla uh kenapa sih di uang hecen capek terus dan nendrit kayaknya kita baru ganti karena dia sudah cukup capek ya maju mundur dari tadi tapi cukup perlu diapresiate untuk nendrit penampilannya cukup bagus di bawah pertama terutama dalam counter hasil nafas tadi ya dan oke kali ini kita lihat surrot sudah mulai gelap stadionnya ayo maju bagus gugu Aduh mpandir sobrose lain berhasil di intercept oleh Yesus nafas nice bagus-bagus ayo maju-maju maju maju Aduh nafas lagi kali ini setelah handwritten keluar dari pertandingan nafas langsung bebas sepertinya pressing-pressing ngaduh ngelag oke pressing-pressing nice-nice timer awas tuh pas cash bagus limer bagus pan langsung Mukihele depan ada Christian kuku pangget tengah sabitser wang hecan sobo slay short road tarik lagi kanan ada Daniel moh masih Daniel moh Daniel moh bagus Daniel moh crossing yang luar biasa heading dari surrot Oh kurang akurat heading dari surrot tadi namun upaya luar biasa untuk create chances dari Daniel moh wuuh bagus itu harusnya itu oke sorot is oke kita coba lagi next dan limer tiga intercept yang cukup bagus oke Mukihele mumpan ketengah ada sabitser ayo tropas nice gugu umpan kedepan sorot bagus banget sorot at Oke nice tengah sobo slay Aduh gagal wawas wawas aduh nggak bisa nggak bisa wang hitam kan kita bakal tarik kena stamina udah merah susu masih susu tarik lagi ke belakang ada eh akitiz akuna tarik lagi dia Carlos ban ke Iwan rakitiz Iwan rakitiz ke one hordan Jordan umpan ke jason awas ayo upamekano Aduh gawatna wawas awas awas aduh gagal upamekano untuk menghadang Nesri bagus dihajar langsung mulai Ibrema konate sobo slay langsung sabitser depan sorot Aduh gagal one hordan pan ke jason awas nafas nafas bagus nafas eh maksudnya sabitser bagus sabitser langsung terlupas ayo ayo sorot sorot blessing Aduh what dua kali syuting dari short sorot dua kali of target dan peluangnya yang sangat luar biasa lepas dan blessing ke ahduh peluang terbesar kita sejauh ini cukup mengetewakan ini nanti yang kita perlu untuk pertimbangkan lagi mengenai finishing eh sorot ya kita catat dulu dan wangetan udah bener-bener merah banget nggak bisa main dia kayaknya tapi kita lihat aja nanti eh Justin Glover kita bakal mainin sebagai second striker terus kukuh aduh kalau di life pack 68 ya gimana ya mungkin yaudah lah biarin aja lah ya dan untuk sobo slay boleh kita ganti sama polsen terus campel kita biarin aja kita mainin di situ polsen jadi gitu oke udah seharusnya langsung kita mainin lagi ini ada tiga peringgantian dari RB Leipzig driver polsen dimasukkan dari campel juga dimasukkan tuh lupakan siapa wangetan enggak apalah nggak pasalah nanti-nanti kalau ada ini lagi kalau dapat poling lagi pos awas-awas-awas dan sampai kosong di tengah awas aku kosong banget ya nah mereka itu sih dapat nesrinya hati-hati 12 wuh kan udah dibilangin ayo konate bagus konate menurutku pemain terbaik kita di dua match ini pamekano oh Papu Gomez wuh Papu Gomez udah masuk dong kau kampos hati-hati-hati kelewatan dong si upamekano di wuh bagus upamekano masih nggak menyerah lah dia tadi habis di skill di gua cakin sama itu oke harus nafas coba dibayang-bayangin oleh polsen harus nafas umpannya agak terlalu kencang upamekano ke polsen sabitser kampel terupas langsung ke sabitser ayo polsen maju aduh nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa aduh kan di tackle satu menit terakhir ayo bisa yuk ayo bisa-bisa maju-maju satu menit overtime please no please no nah udah sih awas aduh kan no 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 Nah, nggak bisa nggak bisa gak gak bisa ngga bisa ngak bisa gak bisa Hai aku tadi udah bilang hati-hati 12 Aduh udah sih malam aja baik kita kurang fokus itu sih konate Pomecano juga udah di kiri banget nggak bakal bisa ngejar MSB mencetak gol di menit bahkan detik-detik akhir match harusnya kita udah udah nggak bisa lolos grup sih tergantung net anti-match nya itu semoga sih si nge-draw ya semoga tapi nggak bisa juga sih susah karena mereka udah 1 poin berarti saya via memakai bergantian aduh lama-lamain banget sih aku nah eh Sevier 4 poin sedangkan kalau misalnya itu nge-draw ya udah nggak bisa sampai 4 poin juga sama-sama 4 poin nggak bisa sih nggak pokoknya dari mereka nggak pasti ada yang dapet 4 poin salahin nonton selain Sevier jadi Porto sama itu Aduh ya udah kita nggak pernah bisa lolos udah ya tangisan dari Sabitzer it's ok it's ok Aduh nggak apa-apa ini baru friendly match friendly turnamen Uang Hei-chan menangis karena tidak banyak-banyak berkontribusi untuk timnya sedangkan tadi Sabitzer yang juga menangis karena ada salah satu pelanggaran di kotak penalti yang dibuat di beberapa hari lalu dan menghasilkan penalti untuk eh Saltik yang waktu itu menjadi gol penentu kemenangan dan kali ini ya bener Celtic udah 4 poin dan ini 4 poin ya bener kan ya hee sama-sama 4 poin kan itu si Celtic eh Sevier sama salah satu dari Celtic sama Porto karena kalau Porto menang dapet 4 poin sedangkan telah Celtic eh iya harusnya gitu sih ya it's ok kita nggak kita nggak bisa lolos ke match selanjutnya jadi ini match terakhir kita di friendly match dan harus kita manfaatkan dengan play lawan Porto ada banyak main bagus sana dan yang on fire ada sounder tapi kayaknya sounder nggak bakal coba main juga sih karena nggak bakal oke thank you for don't forget to like comment share subscribe bye bye